Intro Saya jadi jurnalis itu tahun 2002 sampai 2005 Jadi 3 tahun genap Kemudian saya mengundurkan diri dari kantor lama itu Dan mulai berkarir sebagai pembawa acara Jadi ceritanya kenapa saya bisa jadi wartawan Dulu saya pikir itu kebetulan Tapi ternyata tidak ada yang kebetulan Apalagi kita orang Indonesia Yang percaya silap pertama Ketuhanan yang Maha Esa Jadi kalau Tuhan sudah bikin rencana buat manusia Itu berarti sudah ada polanya Kenapa dulu saya bilang kebetulan Sekarang saya tidak pernah ngomong kebetulan lagi Karena semua ada tujuan Saya tuh ngelamar ke stasiun TV sebagai presenter Saya tuh pengennya jadi presenter Saya kira ke stasiun TV ini Kurikulum Vitae saya Eh diterimanya di meja redaksi Entah gimana ceritanya nyambung di sana Singkat cerita orang redaksi telepon saya Dia bilang begini Mas kami lagi cari presenter Dia ngomongnya presenter Oke Mas bisa datang gak ke Jakarta Mau wawancara 6 kali bolak balik Bandung, Jakarta Karena saya orang Bandung Akhirnya sudah 6 kali saya diterima Hari pertama saya kerja Saya duduk di meja Saya bingung gitu Tiba saya apa Datenglah seorang pria Kecil gitu Dia bilang begini Baru ya? Iya pak Kamu pergi dulu ke Polsek Lu namanya Polsek Tebet Saya bilang Polsek Tebet Iya ada kejadian di sana Kamu liput Liput Saya enter ya Liput gitu ya Udah buruan pergi Akhirnya saya ke bawah Ambil logistik Bawa kamera sama mikrofon Bagilah saya mau liput Saya bingung Kok saya jadi yang liput ya Pulang dari kantor Eh maaf Pulang dari TKP itu Saya dateng ke kantor lagi Saya bawa rekaman kan Ini pak Bikin dong beritanya Loh kok bikin berita Saya jadi presenter Saya binung Akhirnya saya baru tahu Presenter yang dimaksud adalah Presenter News Presenter News itu kan reporter juga Reporter kan jurnalis TV Terjebaklah saya 3 tahun menjadi wartawan Wartawan Luka akhirnya menulis Belajar investigasi Dan Itu yang menjadikan saya Seperti ini sekarang Jadi seorang Pembawa acara yang Saya menolak menyerah Pada narasi yang hanya Dibuatkan orang Tapi saya bisa belajari Lebih dalam Saya bisa berdiskusi Jadi Sekali lagi Kalau kita mesti menjalani sesuatu Sebenarnya kita terima dengan Ikhlas Tulus Atau tinggalkan sama sekali Saya mengalami Nungguin 3 jam 4 jam Habis waktu kita Beli gorengan Di luar Akhirnya saya kena penyakit Waktu itu Kena liver Sakit Tepar Kerja saya normatif 4 hari libur 2 hari kerja Gak ada jam kerja yang Teratur Tapi itu saya rindukan Kenapa? Karena saya ketemu teman-teman jurnalis Yang hari ini pun Sebagian masih jadi Wartawan Sebagian lagi Sudah jadi pengusaha Sudah jadi Bapak Jadi ibu Jadi saya melihat begini Kita punya komunitas Kita punya rekan-rekan Wartawan yang Beritanya bagus Untuk kita bisa comot berita dia Untuk menjadi bahan bagi kita Kita bikin mereka sendiri Jadi sebenarnya Gak ada ide original Kita harus menghargai karya Pemikiran orang lain Yang kedua Di lapangan saya melihat Teman-teman jurnalis Pinter-pinter nih Wartawan politik Kami duluan Saya tuh nungguin Pengen nanya Narasumber Sudah keduluan sama mereka Setiap kali mereka duluan Saya kecil hati Kapan gue sih? Saya tuh rindu juga Momen-momen seperti itu Tapi yang paling saya kangenin adalah Saat saya liputan Saya dapat akses Yang Tidak membatasi saya Untuk ketemu masyarakat Kalau ada bencana Tidak ada orang Yang mencegah saya Untuk bilang Eh kamu siapa? Kamu ngapain? Enggak Karena saya adalah Pers Dari SMP Cita-cita saya dari kecil Itu bukan jadi Wartawan Bukan jadi pembawa acara Cita-cita saya dari kecil Cuma satu Jadi tentara Dan semua itu berubah Karena waktu SMP Saya mulai menyukai Acara-acara TV Saya nonton Banyak senior saya yang hebat Om Bok Tutupoli Om Kusendratmo Mas Tantowi Dan semua Almarhum Chris Biantoro Saya melihat mereka Keren banget yang bawa acara itu Senyum Apalagi kalau ngomong itu Jangan kemana-mana Kami segera kembali Setelah yang satu ini Saya gak kemana-mana Yang ngeliatin Sungguhan ini beneran Nah itu seolah Kejadian itu seolah Menyihir saya Dia bilang di hati kecil saya Kamu punya bakat yang sama Makanya saya jadi Bingung Bimbang Untuk Presenter Untuk Presenter Akhirnya saya bilang orang tua saya Pak Saya mau jadi pembawa acara Nah disitu dia mulai bingung Karena dia gak tau Mau jadi pembawa acara itu Juga bisa nampai Terima kasih